Terima kasih telah menonton! Itu menawarkan orang kesempatan untuk membatalkan apa yang telah mereka lakukan. Penghancuran kultivasi sendiri, ini bukan untuk bersenang-senang. Begitu dia kehilangan kultivasinya, Liu Jingning tidak akan pernah bisa melindunginya lagi, bahkan jika dia bisa memimpin fraksi utopia. Bocah cilik, jangan lakukan hal bodoh. Liu Jingning berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu temperamen aneh suki dengan sangat baik, karena dia akan selalu melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang. Dia khawatir dia akan benar-benar merusak kultivasinya, yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Simpan kata-katamu, saya telah mengambil keputusan, saya harus menghancurkan kultivasi saya dan memulainya lagi. Suke berkata dengan tegas. Dia telah menemukan arti penting dari tas hadiah. Tubuh Tao dan hukum dasar transfer kultivasi pasti dimaksudkan untuknya. Jika dia memindahkan semua kultivasinya ke tubuh Tao, dia akan menjadi orang biasa dan mulai berkultivasi lagi, maka dia tidak perlu meningkatkan tahap kultivasinya dengan membunuh orang. Selain itu, dengan cara ini, dia tidak akan khawatir diburu oleh orang lain. Dia tidak akan takut dibawa perlindungan tubuh Taonya. Yang paling penting, dia telah mengumpulkan puluhan juta batu roh tingkat terbaik, yang dapat membantunya meroketkan peningkatannya. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak waktu dibandingkan menjadi master mantra surgawi. Bocah kecil, kamu terlalu naif, belum lagi kamu akan diburu oleh keluarga besar dan sekte, bagaimana kamu bisa memastikan kamu dapat memulai kembali kultivasi setelah itu? Liu Jingning mencoba membujuk Suke sambil menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jangan khawatir. Pertama, saya dapat menjamin mereka tidak dapat membunuh saya. Kemudian, saya dapat memastikan saya dapat memulai kembali kultivasi setelah penghancuran diri kultivasi. Kata Suke sambil tersenyum. Dia percaya diri dan senang, karena dia telah menemukan jalan. Itu mungkin bagi orang lain, tapi itu akan cukup sulit untukmu. Liu Jingning berkata dengan ekspresi aneh. Dia percaya Suke memiliki beberapa metode misterius. Namun, masih ada masalah serius baginya. Apa maksudmu? Suke bertanya. Kamu dibungkus oleh ki spiritual yang mengerikan. Setelah kultivasi penghancuran diri, ki spiritual mengerikan Anda dapat dikurangi, tetapi tidak pernah dibersihkan. Bahkan jika Anda dapat memahami konotasi tau Anda setelah memulai kultivasi lagi, jika Anda membunuh satu orang lagi, ki spiritual mengerikan yang tersisa akan merusak konotasi tau Anda. Setelah mengatakan itu, Liu Jingning berhenti sejenak dan berkata dengan serius, kecuali jika Anda berencana untuk memilih diabolisme. Maka Anda dapat memilih membunuh sebagai konotasi tau Anda. Namun, saya yakin Jiang Hongyan akan membenci pilihan Anda. Orang yang memilih membunuh sebagai konotasi tau kehilangan semua keinginan duniawi, akhirnya menjadi monster. Dan siapapun memiliki hak moral untuk membunuhnya? Narasinya sangat tulus. Meskipun fraksi utopia dan sekte iblis surgawi dianggap sebagai sekte iblis, perilaku mereka tidak terlalu ekstrim. Paling-paling mereka lebih suka menggunakan cara yang kejam. Namun, mereka tidak akan pernah memilih membunuh sebagai konotasi tau mereka dan menjadi monster yang telah kehilangan kewarasan mereka. Mendengar itu, Suqi juga kaget. Pantas saja Jiang Hongyan selalu mengingatkannya untuk berhenti membunuh orang begitu saja. Jika tidak, dia akan dilahap oleh ki spiritual yang mengerikan. Untungnya, dia belum memahami konotasi taonya. Jika tidak, ketika konotasi taonya dimakan oleh ki spiritual yang mengerikan, tau pembunuhan akan benar-benar menjadi konotasi tau sampai dia kehilangan kewarasannya dan menjadi monster. Hampir saja, Suqi tertegun. Dia hampir jatuh cinta pada diabolisme dan menjadi yang paling dia benci, seseorang yang gemar membunuh orang lain. Dia juga tahu penyebab dari risiko tersembunyi ini. Dia hampir kehilangan akal ketika Xiaorou dan semua penduduk desa lainnya di desa Pansan terbunuh. Dia baru saja tiba di dunia ini pada saat itu, bersemangat tentang masa depan. Ketika dia bertemu Xiaorou, dia melihat sisi terang dunia ini, yang meyakinkannya bahwa itu lebih baik daripada bumi. Namun, Xiaorou dan penduduk desa Pansan terbunuh tak lama kemudian. Di depan mayat yang tak terhitung jumlahnya, semua hal indah dan baik yang ada di hatinya runtuh seketika. Saat itu, dia menyadari dunia ini sama sekali tidak baik. Dunia penggarap adalah tempat anjing makan anjing, bahkan lebih kejam dari bumi. Kematian Xiaorou menghancurkan kompromi kecil dan fantasi indah yang dimilikinya sebagai manusia dari bumi. Dia bahkan memuntahkan darah dari hatinya pada saat itu. Di satu sisi, tahap kultifasinya masih rendah, dan dia terbawa amarah. Di sisi lain, fantasinya yang indah telah dihancurkan, dan dia dikejutkan oleh cara kejam orang-orang itu. Jadi, dia melawan balik dengan membunuh semua anggota sekte roh jatuh dan menghancurkan setengah dari sekte surgawi. Setelah itu, dia mengembangkan kebiasaan melampiaskan amarahnya pada sekte pelanggar setiap kali dia tersinggung. Bukankah ini gaya monster? Untungnya, sistem telah memberinya kemampuan untuk meningkatkan melalui pembunuhan, tetapi sistem tidak memberinya konotasi tao, yang mencegahnya menjadi monster. Ketika saya menghancurkan kultifasi saya, saya tidak akan pernah membunuh siapapun sebelum saya mencapai tahap pelatihan void. Suke berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Jingning terdiam, kamu tidak ingin membunuh orang lain, tetapi bagaimana jika orang lain ingin membunuhmu? Ketika Anda melawan, ki spiritual yang mengerikan akan merusak konotasi tao Anda. Oleh karena itu, penghancuran diri dari kultifasi tidak akan berhasil. Tidak, itu bisa berhasil. Suke berkata sambil tersenyum, apa yang baru saja saya katakan adalah bahwa saya sendiri tidak akan pernah membunuh seseorang. Tolong perhatikan kata diriku, yang merupakan kuncinya. Apakah kamu ingin aku melindungimu? Liu Jingning berkata dengan heran. Tentu saja tidak, apakah kamu sedang bercanda? Sebagai anggota fraksi surga yang meledak, bagaimana saya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita? Saya juga punya harga diri, oke? Kata Suke, melebarkan matanya. Sebenarnya, dia tidak ingin melibatkan Liu Jingning, jika tidak, fraksi utopia akan terlibat. Lalu apa rencanamu? Kecuali Jiang Hongyan, saya benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa melindungi Anda, kata Liu Jingning dengan bingung. Suke tersenyum lagi, banyak anggota fraksi surga yang meledak bisa melakukan itu. Oke, mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Saya tidak akan kembali ke benua selatan untuk saat ini. Sudah waktunya bagi saya untuk memahami konotasi tahu saya. Selamat tinggal. Ah, Liu Jingning tertegun. Kemudian dia melihat Suke mengeluarkan mantra dan segera menyalakannya. Tunggu, jangan gegabuh. Kemana kamu pergi? Liu Jingning segera mengubah ekspresinya. Adios, adik perempuan. Suke tertawa saat dia meraih bootfest. Saat berikutnya, sosok mereka kabur. Kamu, Liu Jingning masih ingin mengatakan sesuatu. Suara mendesing. Suke dan bootfest telah menghilang. Dia terkejut, karena dia tidak mengira Suke akan pergi dan memulai kembali kultifasinya setelah menghancurkannya dengan cara yang begitu menentukan. Dia benar-benar beasteris start. Liu Jingning sangat marah sehingga dia terus menghentakkan kakinya sebelum dia berbalik dan pergi. Beasteris Jingan kecil, kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Anda baru saja pergi dan tidak ingin saya terlibat dalam bisnis Anda, bukan? Oke, saya akan duduk diam, bahkan jika Anda akan mati. Beberapa hari kemudian, seluruh benua timur terkejut. Setelah mendapat informasi tentang Balai Perunggu Kuno, banyak orang datang ke tempat itu. Namun, tidak ada yang bisa memasuki aula. Akhirnya, keluarga besar dan patriak sekte di tahap sintesis bentuk juga cukup terkejut untuk datang. Mereka datang untuk memeriksa aula kuno secara pribadi, karena mereka percaya aula itu mungkin merupakan kesempatan bagi mereka untuk memecahkan hambatan budidaya mereka. Namun, semua leluhur tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan patua rahasia surga datang untuk menyelidiki aula. Setelah beberapa pandangan sekilas, dia menghela nafas dan pergi dengan menggelengkan kepalanya. Aula kuno itu melayang di langit. Banyak orang datang dengan semangat tinggi dan pergi dengan menyesal. Tentu saja, selain aula perunggu kuno yang mengejutkan seluruh benua timur, Sukai juga sangat terkenal. Hampir semua orang tahu dia telah memilih untuk bertabrakan langsung dengan bencana kuno untuk membantu Jiang Hongyan melewati kesengsaraan surgawinya. Kemudian dia telah membunuh ribuan pembudidaya dan melukai banyak putra suci, perawan suci, dan pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte. Yang lebih mengejutkan, dia telah menipu keluarga besar dan sekte itu dan mengambil sendiri 2 juta batu roh kelas terbaik. Juga, dia telah meminta anjingnya untuk mematakan penis Dong Genji. Tentu saja, Dong Genji menerima ramuan setelah itu. Bersama dengan beberapa bulan perawatan terpencil, penisnya telah pulih sepenuhnya. Namun, dia telah menjadikan dirinya bahan tertawaan. Dia mengirim anak buahnya untuk memburu Sukai, tetapi sebagian besar waktu, dia tinggal di gedung karefri dan jarang keluar. Banyak orang bertanya tentang keberadaan Sukai. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya di benua timur, maupun di benua selatan, gurun barat, atau laut utara. Sepertinya pria itu tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia. Beberapa bulan kemudian, di sebuah bukit kecil di luar lembah pemakaman surgawi di benua timur, seorang pemuda tampan, yang wajahnya sejelas batu giyok, sedang duduk di gua yang gelap gulita dengan menyilangkan kaki. Di sampingnya, seekor anjing sedang tertidur. Rupanya, dia telah menggali gua di bukit ini. Dia juga telah menyiapkan mantra penyembunyian tingkat lanjut di luar gua, yang belum ditemukan oleh orang lain. Pria ini adalah Suke. Dia sedang mempelajari hukum dasar transfer budidaya. Setelah persiapan beberapa bulan, dia berhasil memadatkan semua pencapaian kultifasinya dan esensi guntur. Pada saat kritis ini, dia memilih untuk bersembunyi di dekat lembah pemakaman surgawi daripada berada jauh. Di satu sisi, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman untuk bersembunyi. Tidak ada yang mengira dia bersembunyi di dekat lembah pemakaman surgawi. Di sisi lain, dia bisa tetap dekat dengan Jiang Hongyan. Dari gua itu, dia bisa melihat aula perunggu kuno terapung, yang tidak jauh dari sana. Dia akhirnya menyelesaikan semua persiapan dan akan memulai transfer kultifasi. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang biasa lagi. Mungkin ini yang disebut transformasi biasa, Gumam Suke dengan tenang. Setelah beberapa bulan, dia lebih stabil dari sebelumnya, dan dia memiliki mentalitas yang baik. Dia tidak merasa sedih atas hilangnya pencapaian kultifasinya. Suara mendesing. Dia memanggil sistem dan mengeluarkan tubuh Tao. Sekilas, tubuh Tao adalah sosok manusia yang tembus pandang dan tak bernyawa yang bahkan tidak memiliki fitur wajah. Itu sepenuhnya bersih dan bersih. Suke mengiris jarinya, dan setetes darah segar jatuh ke kepala tubuh Tao. Seketika, seluruh tubuh Tao menyala. Setelah itu, tulang, meridian, pembulu darah, otot, kulit, dan rambut mulai muncul di tubuh Tao. Akhirnya, seorang pria yang identik dengan Suke muncul di hadapannya. Suke secara bertahap dapat merasakan dia terhubung dengan tubuh Tao ini, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Saya tidak ingin berbagi penampilan saya dengan Anda, Jika tidak, itu akan mempermalukan saya. Suke tersenyum. Kemudian, dia berubah pikiran, dan penampilan wajah tubuh Tao juga berubah. Tubuh Tao sekarang memiliki wajah yang mirip dengan Huge, yang masih muda, stabil, dan bijaksana. Oke, sekarang aku merasa jauh lebih baik. Mari kita mulai. Setelah menarik napas dalam-dalam, Suke mengangkat tangannya untuk memulai hukum dasar transfer kultivasi. Seni sulap ini dirancang untuk tubuh Tao, yang merupakan hadiah terbaik di tas hadiah. Gemuruh. Untayan lampu yang megah dan keras meledak dari tangan Suke dan menyembur langsung ke tubuh Tao. Seiring dengan keluarnya banyak kekuatan inti sejati, tahap kultivasi tubuh Tao meningkat seperti roket. Level 1 dari tahap pemurnian Ki. Level 2. Tingkat 3. Level 1 dari tahap pembangunan fondasi. Level 2. Tingkat 3. Tahap budidaya tubuh asli Suke juga mulai turun perlahan. Akhirnya, tahap kultivasinya mencapai 0. Tubuh Tao, yang telah mencapai level 9 dari tahap transformasi bayi, mengeluarkan aura yang kuat. Saat berikutnya, esensi guntur yang luar biasa juga menyembur keluar dari Suke dan memasuki tubuh Tao, diikuti oleh tiga jenis api mistik. Semua yang dimiliki Suke sebelumnya telah diberikan kepada tubuh Tao, bahkan Ki spiritualnya yang mengerikan, yang terakumulasi melalui pembunuhan begitu banyak orang. Yang mengejutkan, rambut hitam tubuh Tao mulai memutih secara bertahap. Itu bukan simbol penuaan tetapi disebabkan oleh Ki spiritual yang mengerikan. Rambutnya seputih salju namun setajam pisau. Fiyuh! Akhirnya, Suke menghela nafas lega. Sekarang dia telah berubah menjadi orang biasa. Perasaan ini cukup akrab baginya seperti ketika dia membuka mata setelah menyeberang ke dunia ini. Hehehe, aku sudah bersiap untuk ini. Namun, ketika saya menjadi orang biasa, saya masih sedikit enggan. Suke tersenyum dengan rasa mengejek diri karena dia tidak terbiasa menjadi orang biasa yang lemah. Untungnya, dia tidak menyanyiakan pencapaian kultifasinya dengan memberikan semuanya kepada tubuh Tao. Sekarang tubuh Tao seperti tangan ketiganya, yang dapat digunakan sesuka hati. Sudah waktunya untuk keluar dan bertindak keras. Oh, tidak, saya harus memulai kultifasi saya dan merasakan Tao langit dan bumi. Suke berdiri saat dia berubah pikiran. Kemudian, tubuh Tao mengubah dirinya menjadi untayan cahaya putih dan memasuki dantiannya. Sekarang, tubuh Tao sedang duduk di dantian Suke dengan tenang dengan kaki disilangkan seperti bayi asli. Meskipun Suke telah kehilangan semua pencapaian kultifasinya, dia masih dapat mengingat banyak keterampilan, seperti Master Mantra bintang 1, Koki bintang 4, Musisi bintang 2 dan Alkemis bintang 3, Del. Dengan keahlian Master Mantra, Suke membuka mantra penyembunyian dengan mudah. Berdiri di bawah sinar matahari, dia bisa merasakan ki spiritual yang intens dan menyegarkan di sekelilingnya. Butfes, yang sudah lama tertidur, terbangun saat ini. Dia segera berteriak, lolong, bocah cilik, akhirnya kau bangun, berengsek. Setelah bertindak sebagai pelindungmu begitu lama, aku benar-benar kelelahan. Anda harus mentraktir saya dengan beberapa makanan. Suke mengabaikan Butfes secara langsung. Dia meregangkan tubuhnya dengan nyaman dan menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya. Meskipun dia adalah orang biasa sekarang, temperamennya yang luar biasa bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan segala sesuatu antara langit dan bumi. Dia merasa sangat santai sekarang. Dia bisa melihat langit biru dan rumputan hijau. Tapi dia tidak bisa melihat aula perunggu kuno yang jauh tanpa kultifasinya. Sekarang dia merasa bahwa dia benar-benar orang biasa. Hong Yan, aku akan pergi sekarang. Tapi saya akan segera kembali. Ketika saya dapat merasakan konotasi Tao saya dan mengetahui Tao saya, saya akan kembali. Suke bergumam sambil melihat ke depan ke tempat yang jauh. Dia tidak tahu rute seperti apa yang harus dia pilih selama ini, jadi dia tidak memiliki konotasi Tao. Dan Tao yang bertindak tangguh hampir tidak bisa dianggap sebagai Tao-nya. Bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dengan bertindak tangguh? Bagaimana dia bisa mendapatkan konotasi Tao dengan bertindak tangguh? Di depan begitu banyak rute, bisakah dia menemukan Tao yang bertindak tangguh? Semua kebingungan ini menghalangi Suke untuk bergerak maju. Sepertinya dia tahu kemana harus pergi, tetapi dia tidak tahu jalan menuju tujuannya. Kini dia memilih menjadi manusia biasa, agar bisa menemukan jalan hidupnya. Begitu dia menemukan arahnya, dia bisa mencapai tujuannya dengan cepat. Berengsek, bocah kecil, Anda benar-benar menghancurkan semua pencapaian kultivasi Anda? Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Jangan bilang kamu akan memintaku untuk melindungimu di masa depan. Bootface cukup khawatir ketika dia merasakan Suke tidak memiliki sisa kultivasi. Tentu saja, dia mengkhawatirkan keselamatannya di masa depan. Jangan takut, kami masih memiliki anggota fraksi surga yang meledak yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia adalah wilayahku, kata Suke sambil tersenyum. Bootface berteriak dengan cemas, sial. Kamu gila, sejak awal, saya tahu Anda adalah satu-satunya anggota fraksi surga yang meledak. Aku tidak yakin tentang itu. Suke tersenyum dan mulai menuruni bukit dengan berjalan kaki. Sangat jarang Bootface tidak kabur kali ini. Dia memilih untuk mengikuti Suke setelah ragu sejenak. Alih-alih meminta tubuh Tao untuk membantunya bergerak lebih cepat, Suke memilih untuk berjalan bersama Bootface. Mereka menuruni bukit dengan berjalan kaki seolah-olah mereka telah menempuh cara hidup baru. Kesokan harinya, matahari bersinar terang. Suke tidak pergi ke aula perunggu kuno lagi. Dia tahu banyak orang masih berkeliaran di sana, mencoba memasuki aula. Untuk menghindari masalah, Suke menuju ke timur. Dia memperlambat langkahnya untuk menikmati kehidupan orang biasa yang telah lama hilang. Namun, kehidupan yang tenang ini hanya berlangsung selama dua hari. Di daerah ini, masih ada sejumlah besar pembudidaya. Banyak pembangkit tenaga listrik menyerah membuang-buang waktu di sana, tetapi beberapa pembudidaya pada tahap kultivasi yang lebih rendah masih ingin mencoba keberuntungan mereka. Banyak orang di sekitar membuat daerah itu ramai. Seseorang membangun kota dan mendirikan hotel. Baik pembudidaya maupun orang biasa datang ke kota ini untuk berbisnis. Setelah memasuki kota, Suke dan Bootfest tidak terlalu menarik perhatian. Seseorang memandang Suke dan Bootfest dan tersenyum dengan jijik, kemitraan seorang pria dan sekor anjing mengingatkan saya pada Suke, tetapi ternyata pria itu hanyalah orang biasa. Suke mengabaikan orang itu. Dengan senyum tipis, dia mengingatkan Bootfest dengan suara rendah bahwa lebih baik seperti ini dan menghentikannya untuk mengungkapkan identitas mereka dengan berbicara sembarangan. Mereka tiba di sebuah hotel. Di dalam hotel, beberapa kultivator di kiri Fining Stage menembakkan angin sepoi-sepoi. Selain aula perunggu kuno, Suke adalah salah satu topik terpanas mereka. Suke berencana untuk mendapatkan informasi tentang situasi di luar. Oleh karena itu, dia duduk di sudut dengan Bootfest dan duduk dengan sikap bersahaja, hanya memesan sepoi-sepoi. Segera, percakapan para pembudidaya itu masuk ke telinganya. Eh, apakah Anda tahu di mana orang itu bersembunyi? Mungkinkah dia dibunuh? Sulit dikatakan. Sekarang, semua keluarga besar dan sekte sedang memburunya. Dia diinginkan oleh seluruh benua timur. Akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Lebih buruk lagi, dia bahkan dicari di benua selatan, gurun barat, dan laut utara. Harus kewakui, dia benar-benar pria yang tangguh. The Carre Free Building sangat membencinya. Mereka mengirimkan kabar bahwa siapapun yang dapat memberikan keberadaannya akan diterima di Carre Free Building. Siapapun yang bisa membunuhnya akan ditunjuk sebagai whole lord of the Carre Free Building. Sialan, ini jelas merupakan langkah besar dari Carre Free Building. Tiga keluarga besar tidak mau kalah. Mereka menawarkan hadiah 5 juta batu roh kualitas terbaik untuk keberadaannya. Haha, 5 juta batu roh tingkat terbaik? Semua orang tahu pria itu memiliki 20 juta batu roh tingkat terbaik bersamanya, yang membuatnya menjadi target semua orang. Para pembudidaya mulai tertawa keras. Suke juga tersenyum. Dia telah mengantisipasi situasi menjadi musuh bersama dunia. Namun, pada saat ini, seorang kultifator di tahap pemurnian Ki bergabung dengan mereka dengan tergesa-gesa dan bergabung dengan para kultifator. Kemudian kultifator ini berkata dengan cemas, saya mendapat berita terbaru dari Carre Free Building. Suke mungkin telah menghancurkan kultifasinya dan bersembunyi untuk memulai kembali kultifasinya. Apa? Apakah ini nyata? Itu berarti bahkan kita memiliki kesempatan untuk para pembudidaya lainnya di tahap pemurnian Ki memiliki mata yang cerah dan menjadi sangat bersemangat. Mereka bukan tandingan seorang kultifator di tahap transformasi bayi. Mereka hanya bisa membicarakannya secara pribadi. Namun, mudah bagi mereka untuk menangani orang biasa yang telah menghancurkan kultifasinya. Banyak pembudidaya di tahap pemurnian Ki tergoda, apalagi pembudidaya di gedung yayasan dan tahapan inti emas. Setelah berita ini dirilis, Suke menjadi musuh nyata dunia. Bahkan pembudidaya di tahap pemurnian Ki tidak akan membiarkannya pergi. Eh, apa-apaan, bagaimana mereka bisa tahu itu? Mungkinkah dia iblis itu? Kata Bootface dengan suara rendah, kaget. Suke juga mengerutkan kening. Selain Bootface, hanya Liu Jingning yang tahu dia bermaksud menghancurkan kultifasinya. Bootface telah bersamanya sepanjang waktu. Oleh karena itu, Bootface tidak dapat mengungkapkan berita ini. Sebagai wanita yang cerdas, Liu Jingning juga tidak akan membocorkan rahasia. Itu benar sekali. Saat itu, Suke sedang pergi dengan perawan suci dari fraksi Utopia. Seseorang yang kebetulan lewat mendengar Suke mengatakan dia akan menghancurkan kultifasinya. Kemudian, perawan suci fraksi Utopia pergi dengan marah. Sepertinya ada hubungan rahasia di antara mereka, seorang kultifator di tahap pemurnian Ki berkata dengan suara rendah pada saat itu. Kebetulan sekali, apakah sudah pasti? Seseorang bertanya. Kultifator tersenyum, orang yang lewat tidak mengungkapkan berita itu. Dia mencoba mencari Suke bersama teman-temannya, tetapi mereka tidak dapat menemukan Suke setelah beberapa bulan mencari. Oleh karena itu, dia menjual berita tersebut ke Kare Free Building dan mengumpulkan banyak hadiah. Sekarang Kare Free Building telah merilis berita untuk menyudutkan Suke? Haha, ini menjadi semakin menarik. Kombinasi pria dan anjing apapun bisa menjadi Suke dan hewan peliharaannya. Seseorang melontarkan lelucon. Namun, setelah mendengar kata-katanya, seluruh hotel langsung terdiam. Saat berikutnya, mata dingin yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Suke dan Budves yang sedang duduk di sudut hotel. Sialan, ini cukup memalukan. Budves mengutuk dengan suara rendah. Suke masih tersenyum dengan tenang, meski dia tidak menyangka percakapan mereka bisa didengar oleh orang yang lewat. Dia mengambil cangkir dan menyesap tehnya seperti tidak ada yang mengawasinya, lalu dia berkata dengan senyum tipis, Teman-teman, jangan salah paham. Saya bukan Suke, nama saya Ding Yizen. Saya adalah wakil wali kota-kota Jingzu di Provinsi Handong dan inkarnasi dari Sekretaris Dakang. Diburu oleh musuh Kuho Liangping, aku harus melarikan diri ke daerah ini. Sekarang saya ingin kembali dan mengambil uang haram saya yang berharga, sehingga saya dapat melakukan comeback. Namun, saya membutuhkan 50 yuan untuk membayar biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat saya. Tolong bantu aku, Anda dapat mentransfer uang melalui WeChat. Saya akan memberi Anda hadiah besar di masa depan. Saya dengan ini berterima kasih kepada Anda semua atas nama Sekretaris Dakang. Ding Yizen, inkarnasi Sekretaris Dakang? Kata-katanya benar-benar membingungkan semua orang di hotel. Sekelompok pembudidaya berdiri secara bersamaan dan dengan waspada mengepung Suke. Gedung riang dan keluarga besar telah mendistribusikan potret Suke di mana-mana, namun mustahil bagi semua orang untuk mengetahui penampilannya. Namun, kombinasi antara manusia dan anjing secara alami akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan. Beberapa pembudidaya yang mengenali Suke hendak meninggalkan hotel. Rupanya, mereka takut Suke tidak merusak kultifasinya, jadi mereka berencana untuk memberitahu keluarga besar dan sekte. Sudah berakhir, bocah nakal. Berhenti berakting, kami telah disusupi. Bootface berkata dengan frustrasi. Namun, dia terus memutar matanya. Rupanya, dia berencana untuk melarikan diri sendirian. Suke sangat tenang. Dia tidak khawatir akan keselamatannya setelah penghancuran kultifasinya. Selama tubuh Tao bersamanya, dia tidak akan takut. Selain itu, dia belum sepenuhnya memahami konotasi Tao-nya. Oleh karena itu, membunuh masih menjadi pilihan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul di pintu masuk hotel. Laki-laki yang wajahnya tertutup kain hitam itu terlihat cukup kuat. Auranya yang luar biasa mengejutkan semua orang di hotel. Ini adalah aura seorang kultifator di tahap transformasi bayi. Beberapa pembudidaya mundur ketakutan, wajah mereka pucat. Namun, pria itu mengabaikan para pembudidaya itu. Dia memandang Suke dan menyampaikan pesan dengan suara rendah, Tuan Suh, perawan Suci Liu memintaku untuk mengantarmu keluar dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia bersandar pada kusen pintu dan membuka jalan untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Suke tercengang, lalu dia tersenyum, di mana dia? Pria bertopeng itu terus menyampaikan pesannya, Dua bulan lalu, uji coba tanah misteri di benua selatan dimulai. Perawan Suci kita dan orang-orang dari keluarga besar dan sekte pergi untuk itu. Namun, masih banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Anda sebaiknya pergi? Eh, Suke menganggu. Bagaimanapun, tidak peduli apakah kata-kata pria itu benar atau salah. Selama dia memutuskan untuk pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah menyesap teh dengan tenang, Suke berdiri dan berkata, Teman-teman, tolong beritahu kare free building dan keluarga besar serta sekte lainnya bahwa saya malu dengan perilaku saya yang haus darah. Sekarang, saya telah melihat melampaui dunia material. Oleh karena itu, saya telah menghancurkan kultifasi saya sendiri dan berencana untuk hidup sebagai manusia biasa. Tolong jangan ganggu kehidupanku yang damai dan tenang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah menuju gerbang hotel. Ketika dia melewati pria bertopeng itu, dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak membawa uang. Tolong bantu saya membayar tagihan, terima kasih. Sesuai keinginan kamu, pria bertopeng itu menganggup. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Suke. Dia tidak menunjukkan agresi apapun. Sebaliknya, dia memandang para pembudidaya di hotel dengan dingin untuk menyatakan bahwa dia ada di sana untuk mengawal Suke. Para pembudidaya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan pria bertopeng, mereka seperti semut, jadi mereka hanya bisa mengikuti Suke dengan mata mereka. Hari itu, kata-kata Suke disebarluaskan. Dia merasa bersalah karena dia membunuh terlalu banyak orang, jadi dia menghancurkan kultivasinya dan tidak akan terlibat dalam apapun yang terjadi di dunia penggarap. Yang dia inginkan hanyalah menjadi orang biasa. Setelah menerima berita ini, semua keluarga besar dan sekte mencibir. Apakah dia menghancurkan kultivasinya karena merasa bersalah karena membunuh begitu banyak orang? Pria itu akan menjadi orang terakhir yang merasa bersalah di dunia ini. Rupanya, dia berencana untuk mengolah konotasi Tao setelah menghancurkan pencapaian kultivasinya. Keluarga Jiang mengumumkan secara terbuka hari itu, penghancuran kultivasi sendiri tidak cukup. Keluarga Jiang dapat menyelamatkan nyawanya jika dia mengembalikan batu roh dan meminta maaf atas pelanggarannya dengan bersujud kepada keluarga Jiang. Keluarga Jiang dan keluarga Bai membuat pengumuman serupa, mengatakan Suke harus mengembalikan batu roh dan meminta maaf atas pelanggarannya. Namun, sikap karya free building cukup tegas, Suke akan dibunuh. Meskipun kebanyakan orang telah pergi ke benua selatan untuk uji coba tanah misteri, penampilan Suke masih membuat benua timur menjadi gempar. Dia telah menyatakan dia ingin menjadi orang biasa, tetapi banyak orang masih berencana untuk membunuhnya untuk mendapatkan batu rohnya. Beberapa hari kemudian, seseorang menerima kabar bahwa Suke muncul di jalur pegunungan. Banyak orang, kebanyakan dari keluarga besar dan sekte, segera berkerumun di sana, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi. Namun, tidak satupun dari mereka kembali setelah memasuki gunung. Hilangnya mereka secara tiba-tiba membuat situasinya cukup menyeramkan. Kesokan harinya, Suke muncul di sebuah kota kuno dan mengumumkan dengan hormat, Teman-teman kultifator, tolong berhenti mengganggu saya. Saya hanya orang biasa. Bootface juga menekankan, saya dapat menjamin dengan sifat serigala saya yang mulia bahwa dia telah mengubah dirinya secara menyeluruh. Tolong, biarkan saja dia pergi. Sementara itu, di perkemahan cabang keluarga Jiang, beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi mengerutkan kening setelah menerima berita tersebut. Sepertinya berita itu salah, dia telah meninggalkan gunung. Panggil kembali mereka yang telah dikirim untuk membunuhnya sebelumnya. Kali ini, ayo bunuh dia secara pribadi? Situasi di keluarga Gong mirip dengan keluarga Bai. Beberapa pembangkit tenaga listrik mencibir, dia bisa menghentikan mimpinya yang luar biasa menjadi orang biasa. Sekarang, dia seperti semut yang tidak berguna, dia hanya bisa hidup dalam kepanikan di benua timur, dan tidak ada yang bisa menampungnya. Hampir semua jenius di tahap pelatihan Void di gedung Karefri telah pergi ke benua selatan. Sekarang, hanya beberapa penguasa di tahap transformasi bayi yang tersisa. Setelah mengetahui keberadaan Suke, mereka pun berangkat untuk membunuhnya. Tidak seorang pun yang menjadi sasaran gedung Karefri dapat bertahan, mereka mengumumkan, menunjukkan tekad mereka untuk memberikan kematian yang pasti kepada Suke. Para pembudidaya benua timur memperhatikan rencana keluarga besar dan sekte dan ingin tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada Suke. Tiga hari telah berlalu, semua pembudidaya yang mencoba membunuh Suke menghilang, satu demi satu. Namun, Suke, yang disebut orang biasa, sering muncul di beberapa kota kuno. Pengumuman tulusnya akan selalu, teman-teman kultifator, saya sangat menyukai hidup saya sebagai orang biasa. Saya harap Anda bisa berhenti mengganggu saya, tolong. Satu bulan kemudian, orang-orang menyadari ada sesuatu yang salah. Banyak pembudidaya dari keluarga besar dan sekte menghilang. Namun, Suke tetap sering muncul dan selalu menyatakan identitasnya sebagai orang biasa. Itu sangat menyeramkan. Suatu hari, Suke tiba di sebuah kota kuno. Dia bersiap untuk makan dan beristirahat. Suara mendesing. Tiba-tiba, puluhan sosok berlari dan mendarat di tanah, mengelilinginya. Ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi, dan momentum mereka cukup menakutkan. Banyak pembudidaya yang dibubarkan yang melewati kota kuno dikejutkan oleh peristiwa yang tiba-tiba ini, sehingga mereka dengan cepat menjadi penonton. Omong kosong, itu dia. Setelah berkeliaran selama lebih dari sebulan, dia akhirnya ditemukan oleh keluarga besar dan sekte itu, kata seseorang, bersimpati pada Suke. Dia bodoh. Karena dia telah memutuskan untuk menjadi orang biasa, dia bisa tinggal dengan tenang di desa terpencil. Kamu bodoh. Kawasan ini sudah lama ditinggalkan. Jika aula perunggu kuno tidak muncul, kami tidak akan datang ke tempat ini. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di sini sebagai orang biasa? Benar. Namun, dia masih sangat bodoh. Sebelum kultifasinya hancur, dia tidak pergi ke pusat benua timur. Saya khawatir dia tidak bisa meninggalkan area ini dalam hidupnya sebagai orang biasa, apalagi pergi ke pusat benua timur. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum sinis, orang lain berkata, hehehe, kamu terlalu memikirkannya. Sekarang, dia telah dikelilingi oleh begitu banyak senior di tahap transformasi bayi. Hidupnya akan berakhir di sini? Sementara para penonton mengobrol, lusinan pembangkit tenaga listrik yang mengelilingi Suke masih menatapnya dengan senyum dingin di wajah mereka. Dia merasakan tekanan yang mengerikan. Lusinan pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi benar-benar mengerikan. Beberapa pembudidaya yang dibubarkan tidak dapat menontonnya lagi dan mulai berseru. Mereka tahu dengan jelas bahwa Suke dulunya adalah seorang kultifator yang sangat kuat sebelum dia menghancurkan kultifasinya sendiri. Dia membunuh ribuan pembudidaya sendirian dan melukai lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Oleh karena itu, dia harus menjadi penguasa paling kuat di benua timur sejak awal sejarahnya. Sangat disayangkan melihatnya dikelilingi oleh puluhan pembudidaya biasa-biasa saja di tahap transformasi bayi dan tahap bayi asli. Sayang, jika dia masih berkultifasi, orang-orang ini akan seperti semut sebelum dia, seorang gadis berseru di antara para penonton. Dia merasa kasihan dengan situasi Suke. Gadis-gadis selalu mengagumi pembangkit tenaga listrik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara batinnya. Pria tua di sampingnya terkejut dengan kata-katanya. Dia segera menutup mulutnya dan berkata, pikirkan kata-katamu. Jika kata-katanya didengar oleh pembangkit tenaga listrik itu, lelaki tua dan cucunya mungkin akan dibunuh sebelum Suke. Untungnya, orang-orang itu sedang berkonsentrasi pada Suke. Salah satu pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi berkata, Suke, serahkan semua batu rohmu. Kemudian, Anda harus datang ke keluarga Jiang kami dan bersujud selama tiga tahun untuk meminta maaf atas pelanggaran Anda. Jika kamu menolak, kamu akan dibunuh sekarang. Seorang pembangkit tenaga listrik di panggung bayi asli keluarga Gong melangkah keluar dan berkata dengan senyum dingin, Suke, jika kamu ingin hidup, setelah bersujud selama tiga tahun di keluarga Jiang, kamu harus datang ke keluarga Gong kami dan bersujud untuk tiga tahun lagi. Enam tahun kemudian, kamu harus bersujud selama tiga tahun lagi di keluarga Bai kami. Haha, dengan cara ini, Sekte Bunga dan Bulan Ilusi kita harus menunggu selama dua belas tahun sebelum dia bisa bersujud di Sekte kita. Itu tidak masalah. Setelah itu, dia juga harus bersujud di Drifting Cloud Sek kita. Berengsek, bagaimana masalah ini terkait dengan Drifting Cloud Sek Anda? Dia juga telah menyinggung kita sebelumnya. Salah satu murid kami diserang oleh petirnya. Kita harus membalaskan dendamnya. Sebelum pertarungan, mereka bahkan mulai membahas pembuangan Suke dengan membuat jadwal baginya untuk meminta maaf atas pelanggarannya kepada keluarga besar dan Sekte dalam hidupnya. Namun, mereka hanya bercanda. Mereka tahu Suke pasti akan dibunuh hari itu. Orang biasa hanya bisa menerima nasibnya dibunuh seperti semut. Selain itu, banyak penguasa gedung Karevri di tahap transformasi bayi telah datang. Mereka semua telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah mengampuni nyawa Suke. Sayang, Suke menghela nafas sedikit dan berkata, Titfortat ini akan bertahan selamanya. Saya telah menghancurkan kultifasi saya. Anda masih tidak ingin membiarkan saya pergi? Apakah Anda akan memaksa saya untuk menelpon teman-teman saya di fraksi surga yang meledak? Fraksi surga yang meledak? Mendengar kata-katanya, pembangkit tenaga listrik mencibir. Aku belum pernah mendengar apa yang disebut fraksi surga yang meledak. Apakah Anda pikir Anda bisa menakut-nakuti kami dengan nama Sekte yang tidak dikenal? Kata seorang pembangkit tenaga listrik dengan sinis. Ini adalah benua timur yang berada di bawah kendali kita. Bahkan Sekte besar dari benua selatan harus berlutut di sini. Kamu harus tahu situasimu. Sekarang, berlutut dan kau tahu kepada kami. Kami dapat menyelamatkan hidup Anda untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga listrik itu tidak ingin segera membunuh Suki. Mereka tahu senior keluarga atau sekte mereka dulu dibodohi oleh Suki. Mereka berencana menggandakan ukuran pembalasan mereka. Sayang, Suki menghela nafas lagi dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, aku harus meminta bala bantuan dari fraksi surga yang meledak. Setelah mengatakan itu, Suki melihat ke langit dan berteriak dengan keras. Raja Surgawi membayangi hari mau darat. Ayam rebus dengan jamur, saya Suki dari fraksi surga yang meledak. Anggota fraksi surga yang meledak yang ada di area ini, aku butuh bantuanmu. Desir. Seluruh area terdiam seketika. Semua pembudidaya tercengang dan memandang Suki seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa-apaan? Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa meminta bantuan dengan cara ini? Apakah Anda benar-benar berpikir anggota fraksi surga yang meledak ada di mana-mana? Ledakan. Saat berikutnya, petir datang dari langit mendung. Setelah itu, lebih dari 10 sosok muncul. Mereka semua memiliki rambut panjang seperti salju dan mengenakan jubah hitam bersulam awan merah. Dengan momentum yang luar biasa, semua pembudidaya ini berada di level 9 dari tahap transformasi bayi. Sekaligus, tekanan mengerikan mereka menyembur keluar dan menekan semua orang di area tersebut. Raungan memekakan telinga mereka bergema di langit. Hua Wukwe dari fraksi surga yang meledak telah tiba untuk melindungimu. Ye Liangchen dari fraksi surga yang meledak telah tiba untuk melindungimu. Sue Zikian dari fraksi surga yang meledak telah tiba untuk melindungimu. Da Suiyu dari fraksi surga yang meledak telah tiba untuk melindungimu. Wu Wukai dari fraksi surga yang meledak telah tiba untuk melindungimu. Lebih dari selusin sosok muncul saat suara gempa bumi terjadi. Dengan momentum keagungan, mereka mengabaikan segala sesuatu dari langit dengan tangan di belakang punggung. Semua orang benar-benar tercengang dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Fraksi surga yang meledak benar-benar ada di mana-mana. Bagaimana dia bisa dengan mudah memanggil begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi? Juga, pembangkit tenaga listrik ini berada di level 9 dari tahap transformasi bayi. Ini terlalu keterlaluan? Pusat kekuatan yang mengelilingi Suu Kyi juga terkejut. Namun, mereka segera tenang. Lagi pula, mereka juga memiliki lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi. Mungkin pembangkit tenaga listrik mereka di level 9 dari tahap transformasi bayi kalah jumlah dengan bala bantuan Suu Kyi, tetapi mereka memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik di tingkat lain dari tahap transformasi bayi. Pihak yang menang masih akan ditentukan oleh pertarungan sesungguhnya. Sungguh fraksi surga yang meledak? Sepertinya kamu cukup istimewa, pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi di gedung karefree mencibir sinis. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk melindungimu setelah penghancuran diri kultifasimu. Mereka tidak bisa membayangkan memanggil begitu banyak ahli dari fraksi surga yang meledak. Identitas Suu Kyi pasti sangat istimewa jika begitu banyak orang dikirim untuk melindunginya secara diam-diam. HMPH, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang kamu tidak ingin membunuh orang lagi. Saya kira Anda membunuh mereka yang dikirim untuk membunuh Anda sebelumnya, kan? Pusat Kekuatan Keluarga Jiang di tahap transformasi bayi berbicara dengan marah, karena dia telah menyadari kebenarannya. Kesadaran ini menyadarkan semua orang. Pantas saja orang ini bisa tetap utuh sementara mereka yang dikirim untuk membunuhnya menghilang entah kenapa. Dia diam-diam dilindungi oleh para ahli. Berengsek, dia terlalu berbahaya. Dia bilang dia malu dengan perilaku pembunuhannya yang ganas dan hampir meyakinkan kami. Tak satupun dari kami mengharapkan kebenaran menjadi seperti ini. Kami belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Beberapa pembudidaya yang dibubarkan berencana untuk menyerang Suke menyembunyikan fakta bahwa mereka berkeringat dingin mendengar informasi ini. Untungnya mereka tidak melaksanakan rencana mereka, jika tidak, mereka akan berada di antara mia tersebut. Sayang, Suke menghela nafas. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, setelah penghancuran diri kultifasiku, aku berhenti membunuh orang lain. Aku benar-benar lelah dengan kehidupan seperti ini. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya menjadi orang biasa yang hidup dalam damai? Mendengar kata-katanya, orang-orang itu hampir menjadi gila karena marah. Orang biasa? Orang biasa apa yang akan dilindungi oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi secara rahasia? Namun, Suke tidak membunuh seseorang. Lagi pula, tubuh aslinya tidak memiliki kultifasi yang tersisa, jadi dia tidak bisa membunuh orang lain yang bahkan terkadang dia rencanakan untuk dibunuh. Tubuh Taonya dapat disamakan dengan Suke yang lain, yang memiliki semua seni kultifasi dan sihirnya sebelum penghancuran diri kultifasinya. Tubuh Taonya bahkan bisa memanggil Shadow Mate of Three Towsatunders. Dengan cara ini, tubuh aslinya berada di bawah perlindungan dua Suke di tahap transformasi bayi. Adapun replikasi itu, mereka diciptakan oleh seni replikasi biasa. Mereka tampaknya cukup kuat tetapi sebenarnya hanya macan kertas, yang bisa dilihat dalam pertempuran nyata. Meski begitu, tubuh Tao sejati dapat dengan mudah mengalahkan lawan manapun pada tahap kultifasi yang sama. Mereka yang dikirim untuk membunuh Suke telah dibunuh oleh tubuh Tao. Juga, Suke terkejut menemukan bahwa orang yang dibunuh oleh tubuh Tao tidak memicu ki spiritual yang mengerikan di tubuh aslinya. Semua ki spiritual yang mengerikan diserap oleh tubuh Tao dan tidak akan menimbulkan pengaruh apapun pada tubuh aslinya. Juga karena ini, Suke memutuskan untuk tampil dengan percaya diri. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuh oleh tubuh Tao, tubuh aslinya tidak akan terancam. Oleh karena itu, tidak perlu terus bersembunyi di gunung. Hmm, saya benar-benar meremehkan fraksi surga yang meledak, yang dapat mengirim begitu banyak ahli untuk melindungi Anda. Seorang pemuda di tahap bayi asli dari keluarga Jiang mendengus. Namun, jangan hitung ayamu sebelum menetas. Jika tetua di tahap pelatihan Void keluarga saya ada di sini, Anda akan diturunkan tidak peduli berapa banyak ahli yang melindungi Anda. Pusat kekuatan dari keluarga besar dan sekte lainnya juga menatap Suke dengan dingin dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Mereka percaya alasan Suke dapat dilindungi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi adalah statusnya yang tinggi di fraksi surga yang meledak dan kekuatannya yang kuat, yang dapat dicocokkan dengan baik dengan para pembudidaya di tahap pelatihan Void. Tapi status dan kekuatan para pelindung ini pastilah rendah. Kalau tidak, bagaimana mereka menjadi pelindung orang lain? Oleh karena itu, mereka percaya bahwa begitu pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void keluarga atau sekte mereka ada di sini, Suke pasti akan diturunkan, bahkan dia memiliki lebih dari selusin pelindung di tahap transformasi bayi. Suke tersenyum dan matanya dipenuhi sinar yang dingin dan mengintimidasi. Ini sangat melankolis. Karena Anda tidak dapat membunuh saya, mengapa Anda datang ke sini dan mengganggu hidup saya? Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari tahap pelatihan Void seharusnya tidak mencoba memburu saya, karena mereka hanya akan membawa aib pada diri mereka sendiri. Oke. Suara mendesing. Seluruh area terdiam. Banyak pembudidaya yang melihat mata melebar karena teror di hati mereka. Apakah dia benar-benar menjadi orang biasa setelah penghancuran diri dari kultivasinya? Mengapa momentumnya lebih kuat dari momentum kita? Seorang pembudidaya yang dibubarkan di tahap bayi asli bertanya dengan ketakutan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki momentum yang begitu kuat? Penonton lainnya juga ketakutan dan menganggap ini tidak wajar. Pusat kekuatan yang mengelilingi Suke juga berada dalam dilema. Semuanya ingin membunuh Suke. Namun, dihadapkan dengan begitu banyak pelindung Suke, mereka ragu-ragu. Selain itu, mereka tahu Suke memiliki mantra yang bisa memindakannya secara instan. Jika kedua belah pihak menderita kerugian besar selama pertempuran, Suke dapat menyalakan mantra untuk melarikan diri, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Setelah hening sejenak, pusat kekuatan keluarga Jiang dan keluarga Gong melangkah keluar dan berkata dengan dingin, kamu, kami akan membiarkanmu pergi kali ini. Ketika tetua keluarga kita kembali, kematianmu akan segera terjadi. Powerhouses of the Carre Free Building memelototi Suke. Kami akan membiarkanmu hidup beberapa hari lebih lama. Perwakilan dari keluarga besar dan sekte mengungkapkan pendapat mereka. Sisa kerumunan tahu bahwa ini sudah berakhir untuk hari ini, jadi mereka segera mundur dan tidak berani menghalangi jalan Suke lagi. Namun, pada saat ini, Suke mengangkat alisnya dan dengan tenang berkata, apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menghalangi jalanku? Meskipun saya orang biasa, saya tidak bisa menerima diintimidasi oleh Anda seperti itu. Anda tidak bisa muncul begitu saja dan pergi sesuka hati. Anda harus menunjukkan rasa hormat Anda kepada orang biasa. Suke menjadi bersemangat saat dia berbicara. Para penonton terjengang. Benar-benar tidak dapat dipercaya bagi orang biasa untuk menginginkan rasa hormat di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi. Dia pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah. Heh, Suke, apa menurutmu kami takut padamu? Mendengar kata-katanya pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte langsung kesal. Awalnya, mereka berencana untuk mundur dan membiarkan Suke pergi untuk sementara. Mereka tidak mengira dia begitu keras kepala dan tidak tahu malu. Jika kamu ingin berkelahi, kami akan memberimu pertarungan yang bagus. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi korban pada akhirnya, kata pemuda jenius dari Kare Free Building dengan dingin. Oke, Suke menjawab dengan senyum tipis, lalu dia mengubahnya lagi. Namun, tidak adil menggertakmu dengan begitu banyak orang. Aku akan memilih satu untuk bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Suke menunjuk tubuh Tao di sampingnya sebelum para penonton sempat bereaksi. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, Li Xiaoyao, aku memilihmu kali ini. Di antara mereka, kamu adalah yang terlemah. Anda harus mengambil kesempatan ini untuk memoles keterampilan Anda dengan bertarung melawan mereka semua. Petik 2 Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok semuanya.